Dan masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BP POM dan Dinas Kesehatan Kota Bandung meninspeksi mendadak di tempat penjualan takjil dan jajanan berbuka puasa. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan bahan makanan menggunakan zat berbahaya seperti pewarna pada pacar Cina. Pemirsa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BP POM dan Dinas Kesehatan Kota Bandung kembali inspeksi mendadak di tempat penjualan takjil dan jajanan berbuka puasa di Kota Bandung. Kali ini di Komplek Margahayu Metro, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rabu Petang. Dari sidak tersebut terkumpul 16 sampel. Petugas pun langsung menguji laboratorium di tempat, makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Hasil dari uji, beberapa sampel diketahui mengandung bahan terlarang untuk bahan makanan, yaitu positif mengandung bahan satu zat pewarna. Makanan tersebut berupa pacar Cina. Dan memang dari 16 jenis sampel yang kami ambil, saat ini kami menemukan 4 sampel yang tidak memiliki syarat, yaitu keempatnya ini mengandung prodamin B. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satunya, yaitu pacar Cina ya, yang memang dari kasat mata kita bisa lihat ini berwarna merah. Dan ini orang positif mengandung prodamin B ya. Dan satu lagi adalah kerupuk. Ini kerupuk yang, kerupuk keras ya, kerupuk keras ya. Juga kita lihat dari warna, dari organ olipsisnya berwarna merah. Ini juga kemudulan positif rudamin B. Pihak BBPOM akan segera menelusuri pembuat makanan yang mengandung zat yang tidak layak tersebut untuk mengecek kesengajaan atau faktor ketidaktahuan. Pedagang atau pembuat yang terbukti bersalah bisa dinyatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau melanggar Undang-Undang Pangan.